PMI Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menggelar Silaturahmi Keluarga Besar PMI Cilacap bersama dengan Pemkap Cilacap dan Mitra Kerja PMI lainnya. Acara diselenggarakan selasa 9 Mei di halaman Gedung Klinik Pratama Rawat Inap PMI Cilacap. PMI Kabupaten Cilacap menyelenggarakan acara Silaturahmi Keluarga Besar PMI Kabupaten Cilacap di halaman Gedung Klinik Pratama Rawat Inap PMI Cilacap pada selasa 9 Mei 2023. Acara diadiri PJ Bupati Cilacap, Ketua DPRD Cilacap, Kepala OPD di lingkungan Pemkap Cilacap dan tamu undangan lainnya. Acara diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan tausiyah yang disampaikan Ustadz Minta Raga Eman Surya dengan tema Meracut Kebersamaan Meningkatkan Kepedulian. Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf mengatakan tujuan acara ini yakni untuk mempererat tali Silaturahmi di antara keluarga besar PMI Cilacap dengan Pemkap Cilacap dan Mitra Kerja PMI lainnya. Ia juga menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan PMI Cilacap yang telah dan akan dilaksanakan. Tentang kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan, antara lain yang sudah kita berdasarkan dengan RSUD Majinang, RSUD Majinang mengadakan operasi katarak. Alhamdulillah kita di dua lokasi bisa 62 mata, kita juga memberikan kacamata gratis kurang lebih 206 di Kecamatan Karang Kucuk. Dan insya Allah besok bulan September kita juga mengadakan kacamata gratis 200 anak di Kecamatan Kucuk. Kita juga mengadakan bantuan untuk stunting, ini penting karena di Silaturahmi masih banyak stunting, kita membantu susu SGM, termasuk juga arahan dari UGC. Kita juga membantu untuk bumi liyak tek, ini juga kita bantu SGM. Kita juga ke depan, nanti juga ada hitatan masa gratis, ada jumpa anak untuk PMR se-Kecamatan Kecamatan, itu adalah kesihatan-kesihatan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan. Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat dan PC Bupati Cilacap Yunita Diasuminar juga memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada PMI. Ketua DPRD Taufik Nur Hidayat juga menghimbau agar PMI Kabupaten Cilacap terus berinovasi agar terus dapat melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.